Barakallahu fiqh, ya berkaitan dengan doa ketika sujud. Ingat bukan hanya di sujud terakhir. Rasulullah s.a.w. mengatakan فَإِذَا سَجَدْتُمْ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَى فَقَامِنُنْ أَنْ يُسْتَجَبَلَى Apabila kalian sedang sujud perbanyak doa karena harapan besar doa itu dikabulkan itu bukan hanya sujud terakhir. Jadi penghususan sujud terakhir juga tidak benar. Sujud kapan saja? Makanya kalau kita melihat solatnya Nabi Muhammad s.a.w. Bagaimana sujudnya beliau panjang, bukan sujud terakhir. Sujud pertama beliau panjang, sujud kedua beliau panjang. Bahkan hampir sama seperti berdirinya s.a.w. Karena di situ dianjurkan berdoa, bukan hanya di sujud terakhir. Tapi kalau jadi imam, maka perhatikan makmumnya. Jangan mau solat sendiri panjang-panjang makmumnya, akhirnya ada yang keberatan.